Dari pala, masalahnya cuma dari pala sama tangan doang, kayak dipegangin gimana sih? Kalau misalnya sekujur tubuh, mungkin berinti gak? Sebenernya gak aku mau menyampaikan, karena beliau menyampaikan sesuatu hal sama mas. Eh, menyampaikan apa, Kak? Enggak terasa lahirnya emang kayak gak ada baju, jadi gak terasa tiba-tiba udah keluar, tapi itu ada sandaran petir dan juga sempet mem... Mampak, 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 mampak Jangan jelasin, Cak Ini... Sudah, Kak? Oke, oke Selamat datang di Trot, cerita horror terkini yang akan mengocok-nocok adrenalin kalian, semakin dikocok, semakin tegang. Oke, balik lagi sama gue Icang disini, dan seperti biasa masih ditemani sama Divi Chia Nanta. Halo semua. Kali ini kita udah ketatangan narasumber yang pastinya temen-temen semua udah pada tau lah ya. Kita kenalan lagi dulu sama narasumber kita. Halo, Kak. Halo. Icang. Feli. Feli. Ini apa? Kali-kali. Feli. Feli. Oke, kita sebelum mulai disini biasanya kan kita punya minuman khusus. Oke. Nah, ini adalah minuman mengikat hawa nafsu melepas adrenalin. Silahkan, boleh. Belum apa-apa, udah dek-dekan ya, Guni. Enggak, aduh. Kita akan lihat bagaimana sensasinya dari minuman ini. Haus ya? Ini emang ramuan yang gak bisa dijelasin soalnya ini. Oh, gitu ya. Silahkan, Kak. Baik. Gimana rasanya? Oh, lain. Udah mulai berasa berarti ya? Berasa ada bijinya lain aku. Wah, oke kalau udah mulai berasa, kita langsung lanjut ke ceritanya. Cara Tuhan. Oke. Jadi gimana nih, Kak? Apa yang akan Kak Ratu ceritain buat kita di sini? Mau cerita dari mana? Mungkin dari sejarah kali ya. Boleh. Kalau mengenai pribadi aku, asal-muasalnya, kenapa aku mendapatkan, dibilangnya itu apa ya? Dibilangnya itu GIF ya. Sebenarnya berkaitan dengan sejarah. Aku sendiri tadinya juga gak tahu. Cuma kalau mama aku cerita, lahirnya aku juga, apa ya, dibarengin dengan petir di tengah malam. Dan kemudian juga banyak keanehan-keanehan yang lainnya yang memang, menurut mama aku, memang gak terasa lahirnya emang kayak gak ada bagi. Jadi gak terasa tiba-tiba udah keluar, tapi itu ada samberan petir dan juga sempet membuat heboh warga di sekitar sampai angin ribut. Dan sampai dengan adanya gamelan jawa. Itu di daerah mana? Di daerah Cerbon. Di daerah Cirepo. Iya. Kemudian, aku sendiri waktu kecil kan gak tahu nih apa yang terjadi sama aku. Tapi ketika itu usia aku SD kelas 5, dulu itu aku sering sakit. Bahkan sakitnya itu kalau kata diagnosa dokter itu tipis. Itu setiap tahun aku mengalami badan panas sampai badan aku kurus. Dan sampai aku gak bisa makan. Kalau orang jawa tuh dibilangnya tuh kayak kita apa ya, kayak kita lagi puasa. Jadi aku tuh jarang sekali makan nasi, aku cuma air putih. Air putih. Sehari-hari itu air putih? Iya. Jarang. Aku susah makannya. Jadi hanya air putih aja yang bisa. Susu pun aku gak suka. Aku cuma suka air putih. Jadi ketika aku, aku sebelumnya kan gak tahu nih kenapa sih sakit aku ini. Dan banyak keanehan-keanehan ketika waktu aku sakit. Dan itu bener-bener yang namanya dari ular yang aku tuh gak tahu ular itu datangnya dari mana. Itu selalu ngikutin aku. Kemudian setiap sore maghrib itu aku pernah melihat ular yang besarnya itu. Mungkin paha itu jadi dua besar banget. Warnanya emas. Kemudian di belakang rumah aku sering lewat gitu. Selalu di belakang rumah aku. Itu setiap maghrib. Sampai dengan ketika aku, waktu dulu kan aku suka banget nari India ya. Kemudian aku suka anting-anting yang panjang-panjang. Kemudian anting itu kan jatuh logikanya. Karena disitu itu kan kalau misalnya kita jatuh kan pasti ke bawah ya. Pasti kan tepat di sini kan. Itu tuh gak ada. Dan logikanya lagi kalau misalnya mungkin gak ada plaster, gak ada kerami kan. Mungkin bisa masuk akal kalau ular itu bisa masuk. Tapi ini gak rapet kamar mamah aku. Dan disitu tuh aku tuh sempet nyariin anting aku tuh sampai ke bawah lemari. Aku gini-gini, gini loh kok gak ada gak nemu. Cuman aku nemuin yang namanya berasa kayak dingin. Kayak es. Aku gini loh kok bersisik. Bersisik. Tiba-tiba aku tuh penasaran kan. Semakin aku gini dia seperti ini. Aku giniin moncongnya aku tuh aku pegang. Terus pas aku kesini-kesini dia tuh kayak ada mahkotanya. Jadi aku kecucu sampai berdarah itu kena ujung mahkotanya. Tapi ular itu diem. Sampai akhirnya aku penasaran ini apa sih. Aku ambil baterai terus aku senterin. Ternyata itu ular. Kan perasaan aku segini nih. Tiba-tiba pas aku pegang itu buah besar banget ular itu. Dan lemari itu gak ada. Jadi besar terus ini ada mahkotanya. Muncul disitu. Cuman ya aku heran kalau emang itu ular biasa. Pasti berbisa dan pasti aku udah dipatok ular. Tapi itu diem. Dan aku cuman gini. Saking aku kagetnya sampe aku begini terus gak bisa ngomong. Cuman badan aku menggigil. Itu magrip posisinya. Abis itu aku teriak dong. Mama. Terus mama aku nyamperin. Tiba-tiba aku tuh udah yang di atas kasut udah menggigil begini. Kamu kenapa? Terus aku bilang itu. Itu kataku. Apa sih kata mama itu? Terus mama aku liat ke bawah. Gak ada apa-apa kata mama. Disenterin lagi. Gak ada apa-apa kamu tuh kenapa? Aku tuh gak bisa ngomong sampe udah yang tertegun dan gak bisa di apa-apain. Jadi badan aku tuh kaku begini. Sampai mama itu sampe baca-baca. Akhirnya terus aku udah tenang. Baru aku cerita kamu kenapa? Itu mah ada ular. Ada ular gede banget. Logikanya itu kan namanya lemari kan segini nih ya. Kan gak mungkin sebesar itu. Itu besar banget dan itu ya mungkin aku sama ular itu mungkin segini. Ular itu segini tingginya. Dan aku segini. Aku begini. Begini aja. Nah dari situ terus udah kan ceritanya. Yaudah. Dan aku sejak kecil mengalamin keanehan-keanehan. Abis itu aku SD kelas 5. SD kelas 5 tepat abis ulang tahunnya aku. Abis itu aku itu kan abis diulang tahunin kan biasa ya buka-buka kagut. Tiba-tiba aku tuh yang badan panas terus aku jatuh. Terus akhirnya dibaringin sama mama. Dan pada saat posisi baring itu ya aku begini. Jadi baringnya kayak orang mati begitu. Posisinya ini begini. Dan aku merasa banget badan aku tuh berat. Dan itu tuh kayak dipaku. Bener-bener aku gak bisa gerak sama sekali. Jadi gak bisa gerak. Kayak kayu aja. Mama aku tuh sampe bingung. Ini bu anak kenapa ya? Jangan-jangan sakit tipis lagi gitu kan. Sampai akhirnya mama aku tuh manggil dokter ke rumah. Kata dokter seperti biasa diagnosanya tipis. Tapi aku berasa. Mah aku kayaknya mau pulang deh mah. Aku mau pergi. Kata aku tuh. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Iya mah. Aku udah mau pergi. Aku tuh ngeliat. Aku bilang. Itu tuh kayak ada yang pake baju jubah putih disitu tuh mah. Aku bilang gitu. Terus kata mama. Udah kamu jangan ngomong sembarangan gitu. Akhirnya singkat cerita malam. Malam itu aku tidur. Itu hari pertama ya. Aku tidur. Tiba-tiba aku tuh lagi pake baju kemben. Sama temen-temen aku. Di halaman rumah. Tiba-tiba tuh lagi mainan congklak. Kalau dulu ada mainan congklak gitu ya. Pake batu itu. Terus pas aku melihat. Aku melihat begini kok ada putri. Di langit-langit gitu terbang gitu kan. Aku bilang. Eh ada putri cantik loh ke temen aku. Terus kata temen aku. Mana sih kamu. Gak ada kok. Kata dia itu. Masa gak ngeliat di depan kamu. Aku bilang. Enggak. Gak ada gitu kan. Terus akhirnya. Ya ampun kamu gak ngeliat. Aku tepuk dia begini. Oh iya. Eh cantik ya gitu. Akhirnya. Iya. Dia senyum-senyum. Dia senyum-senyum ke aku. Terus aku bilang. Kamu siapa? Aku bilang gitu. Dia senyum anakku. Kata dia. Dia sebut anakku. Anakku kata dia. Siapa dia? Aku bilang gitu kan ke temen aku. Dia anak kamu. Dia. Aku bilang. Enggak aku bukan. Kata temen aku. Terus akhirnya. Dia senyum melihat aku natap. Dengan mata tetapan tajam. Yang kayak mau nangis. Yang kayak seorang ibu. Yang emang dia itu. Apa ya. Kangen sama anaknya. Akhirnya aku bilang. Ih kamu nakutin aja. Aku bilang. Kamu nyari siapa? Kamu kata dia. Aku ini kali ya. Aku gitu kan. Aku anaknya anak kecil. Akhirnya singkat cerita. Tiba-tiba aku tuh dibawa. Dibawa? Dia. Dia ambil selendangnya. Selendangnya langsung. Aku digubetin selendangnya. Aku kebawa. Aku teriak-teriak. Minta tolong. Gak ada yang minta tolong. Itu aku bangun. Aku bangun. Terus paginya. Mama aku bangunin aku. Terus aku diem. Tapi pas ketika mama aku mendekatin aku. Mau nyuapin aku. Aku ngeliat mama aku tuh udah beda. Jadi bukan berwujud manusia tapi berwujudnya lain. Berwujudnya bangsa jin. Jadi aku teriak dong. Kamu siapa? Jangan deketin aku. Aku bilang. Aku gak mau deket-deket kamu. Keluar. Jangan deketin aku. Aku bilang gitu. Akhirnya mama aku nangis. Budi aku datang. Semua aku teriakin. Aku gak mau dideketin. Jadi duniaku terbalik. Saat itu. Iya. Duniaku terbalik. Singkat cerita. Akhirnya mama aku manggil Pak Kiai. Aku dikasih air minum. Terus bu. Katanya. Ini badannya gak normal. Panasnya tuh kalau kata ini tuh. Berapa yang? 40 derajat celcius. 40 tuh udah panas banget. 40 tuh udah panas banget. Emang badan aku tuh udah kayak dipegang aja. Udah kayak kalau telur mungkin udah mateng. Gak ada yang berani. Apa namanya. Megang aku. Sampai akhirnya. Pembantu aku aja juga gak berani. Paling dia kasih makan. Sendok aja tuh sampai. Panas dia kalau megang. Kalau deket aku. Sampai kayak gitu. Sampai seperti itu. Sampai akhirnya. Terus mama aku tuh gini. Dari jauh. Mama aku pun dari jauh. Gak berani nya deketin aku. Terus aku bilang. Cuman aku hafal suaranya mama kan. Namanya juga orang tua kan. Akhirnya aku bilang. Mah. Aku tuh mimpi seperti ini. Seperti ini. Terus mama. Kamu tuh kalau tidur. Baca dulu ayat-ayat. Gitu kan. Baca. Al-anas. Al-falak gitu kan. Iya ma. Akhirnya singkat cerita. Aku takut setiap malam tuh aku ketakutan. Terus akhirnya aku mau tidur. Gak tidur. Tapi mata itu gak bisa. Aku apa ya. Mata itu aku gak bisa nahan. Emang bener-bener kayak orang kesirep. Mata itu tiba-tiba. Akhirnya yang kedua. Hari kedua aku mimpi lagi. Itu menyambung. Jadi kayak orang kita main sinetron dek. Jadi akhirnya aku tuh. Kan aku dibawa nih. Tiba-tiba aku sudah ada. Di suatu ruangan. Itu udah pake selambu. Selambunya warna kuning gitu. Putih, kuning, hijau. Terus ada bunga-bunga. Dan aku tuh udah pake kemben. Udah pake bunga-bunga melati semua. Dan disitu terus aku bingung. Ini aku di mana ya? Aku begini. Ya Allah aku di mana? Mana mamahku? Aku belanja tuh. Sampai akhirnya. Ya Allah ini aku di mana? Datenglah. Banyak putri-putri yang lainnya bawa makanan. Terus makan gitu kan. Putri makan kata dia. Terus aku bilang. Kamu siapa? Aku gituin kan. Ya putri harus makan. Kalau gak makan nanti saya dimarahin katanya. Siapa yang marahin kamu? Suruh sini orangnya. Aku bilang gitu. Aku mau pulang. Aku tuh gak mau pulang. Aku pokoknya mau pulang. Aku gak tau ini di mana. Nah akhirnya singkat cerita. Terus akhirnya datenglah sosok itu. Sosok wanita ini dateng. Terus tiba-tiba dia cuma senyum gitu. Akhirnya kamu pulang lah. Dengan nada yang lembut. Dengan nada yang berkaca-kaca. Terus aku bilang. Kamu siapa sih dari tadi? Dari kemarin kamu itu ya? Ngomong aku anak kamu, anak kamu. Kamu tuh salah orang. Aku tuh bukan anak kamu. Aku tuh masih kecil. Aku masih sekolah. Kan aku gak sekolah jadinya gara-gara kamu. Aku marahin. Dia senyum aja. Sampai akhirnya udah aku terbangun. Itu pagi. Terus aku dibangunin makan. Terus aku cerita lagi. Mah, aku mimpi lagi mah. Terus mama aku. Ah gak mungkin. Kamu tuh banyak menghayal. Kata mama dikira aku menghayal. Akhirnya aku bilang. Ya Allah ini apa ya? Aku baca-baca. Baca-baca. Udah sampai baca-baca. Dan itu aku gak tau kenapa. Waktu itu berasa kayak cepet banget. Malam itu cepet banget. Dan aku sampai. Ya Allah kok perasaan aku baru bangun. Tapi udah menjelang malam lagi gitu kan. Sampai aku setiap malam itu kepanikan. Sampai aku tuh badanku menggigil. Karena aku wah ini. Ini takut gitu. Ada rasa takut. Dan aku emang bener-bener badanku udah lemah banget. Dan juga kayak. Gimana sih kan orang mau mati. Bener-bener yang udah pucet aku. Sampai akhirnya hari ketiga. Tidak posisinya dia lagi senyum-senyum ke aku. Terus dia mendekatin aku. Terus anakku kata dia. Dia lus. Rambut aku anakku. Terus aku bilang. Aku tendang dong dia. Karena aku merasa dia bukan ibu aku. Kamu siapa? Kamu tuh jangan kurang ajar ya sama aku. Aku gak mau disini. Aku mau pulang. Kamu bukan ibu aku. Kasian ibu aku di rumah. Ibu aku tuh nangis-nangis. Terus aku gak sekolah. Nanti aku dimarahin ibu guru. Aku bilang gitu. Tapi dia senyum. Terus dia nangis ketika aku tendang dia. Dia nangis. Dia bilang. Kamu gak mengerti apa-apa. Kamu itu anak ibu. Kata dia. Kamu anak ibu. Kamu gak ngerti apa-apa. Aku akan ceritakan. Terjadinya kamu itu adalah. Kamu anak aku asli yang aku titipkan kepada ibumu. Roh kamu aku titipkan kepada dia. Untuk dibesarkan. Dia cerita. Bahwa kakek kamu. Kakek leluhur kamu itu. Adalah pernah. Kayak perjanjian pernikahan. Jadi. Suatu saat ketika nanti. Di 100 tahun kemudian. Akan lahir keturunan dari. Bangsa jin. Dan. Bangsa manusia. Dan itu akan berwujud di 100 tahun kemudian. Dalam keluarga. Dalam sejarah keluarga ini. Aku gak perlu sebut. Dan. Itulah kamu. Wow. Begitu. Jadi. Aku tuh nangis. Aku bilang. Ah kamu bohong. Gak mungkin. Aku bilang. Aku ini manusia biasa. Aku bilang. Kamu siapa sih. Dan aku belum tau bahwa sosok ini siapa. Karena emang aku. Masih. Belum mengerti sejarah ya. Dan aku gak tau sosok ini itu siapa. Jadi aku juga belum tau. Sosok keluarga aku. Leluhur aku itu siapa. Saat itu aku dalam keadaan bingung. Terus aku bangun lagi. Terus aku cerita lagi sama mama. Itu hari ketiga. Mama aku bilang. Sempet ada tanda tanya. Sebenernya ada apa sih anak aku. Dateng lah Pak Kiai. Akhirnya diceritain. Udah Bu. Kata Pak Kiai. Biarin aja dulu. Yang penting. Minum air ini ya. Supaya untuk. Menyelamatkan anak ibu. Gitu kan. Entah air itu udah di jampe-jampe sama Pak Kiai. Ya kan. Akhirnya. Singkat cerita. Hari keempat. Hari keempat itu. Aku udah diceritain gitu. Aku nangis. Dan di pelataran. Samping. Dari kamar aku itu. Kayak ada danau. Ada danau. Disitu tuh. Aku tuh. Ceritanya mau. Apa ya. Karena udah beberapa hari gak mandi. Aku berasa kayak badan aku tuh. Kayak. Keringetan gitu kan. Karena namanya orang sakit kan. Terasa ya. Keringetan gitu kan. Akhirnya aku. Cuci muka. Pake air itu. Tiba-tiba. Aku kesin. Ih. Airnya dingin. Airnya dingin. Tiba-tiba tuh. Begitu aku berenang ke dalam situ. Tau-tau aku udah di daratan. Ketika aku di daratan. Aku melihat sosok. Berjubah putih. Sudah pake ini putih. Kemudian pake kayu. Ayu. Cucuku ayu. Ikut kakek pulang. Disitu. Aku langsung ikut peluk dia. Tiba-tiba. Aku dibawanya. Nah disitu hari keempat. Hari keempat. Sudah selesai. Aku cerita lagi ma. Aku mimpi lagi ma. Kayaknya aku mau pulang deh ma. Kayaknya aku mau mati. Aku bilang gitu. Mama aku bilang. Kamu jangan kayak gitu. Tuh gak boleh kamu pergi. Kamu itu masih harus sekolah. Pokoknya mama ku menyenangkan hati aku. Artinya mungkin biar aku gak drop. Karena posisinya kan aku sakit. Takutnya emang bener meninggal. Karena emang aku tuh udah gak masuk apa-apa. Cuma air putih aja yang bisa masuk. Gitu. Jadi. Singkat cerita hari kelima. Aku dibawa. Ditemukan lah sama ibu aku. Ibu aku. Papa aku. Meluk aku semua. Akhirnya. Sosok wanita ini. Terus datang. Datang. Kemudian. Dia itu mau ngambil aku dong. Datang lah. Ada sembilan. Sembilan. Yang pake jubah. Ada yang pake baju jawa. Pake topi. Kemudian ada satu lagi. Yang pake bajunya tuh. Pake baju masih jubah. Tapi dia ada iket pinggangnya warna emas. Ada yang pake hitam dalamnya. Ada yang pake warna coklat. Macem-macem. Itu sembilan. Dan tepat. Di tengah-tengah itu. Yang pake tongkat itu. Sama yang samping. Sebelah kanan itu. Yang pake baju jawa. Dia menghalangi. Menghalangi si putri cantik ini. Singkat ceritanya. Terus. Sudahlah. Kata si kakek ini yang di tengah. Tidak usah mengganggu cucu. Tapi dia anakku. Tapi yang samping sebelah sini. Yang pake baju jawa itu. Dia kayak murung. Dan antara bingung. Dia mau menjelaskan. Dia gak bisa. Cuman dia diem. Tapi. Kanda. Kamu tau kan itu anakku. Dia diam. Manggil yang sosok ini tuh. Dia diam. Terus. Akhirnya. Sudahlah. Dunia kita berbeda. Kalau kamu sayang sama anak kamu. Biarkan kamu yang mengurus. Tapi aku berhak atas anakku. Begitu. Jadi singkat cerita. Berantemlah mereka. Berantem mereka. Tiba-tiba. Ya namanya juga. Entahlah ya. Mungkin naluri seorang ibu. Akhirnya. Yang sembilan ini. Dia tersingkirkan. Aku berhasil dibawa lagi. Dibawa lagi. Tiba-tiba aku berada di satu kamar aku lagi. Itu hari kelima. Akhirnya. Udah. Aku cerita lagi ke mama. Mah. Aku tuh sebenarnya sakit apa. Aku kayak. Merasa kayak. Aku kok. Disingkat cerita itu. Aku kayak diperebutkan. Ini aku sebenarnya kenapa. Gitu. Dan. Kemudian. Akhirnya. Tadi sampai mimpi yang keenam. Sampailah aku ke dalam. Kamar itu lagi. Ketika aku nyampe di kamar itu. Aku nangis. Ketika aku nangis. Terus akhirnya. Marahlah beliau. Beliau kita panggil bunda ya. Bunda itu marah. Sampai akhirnya. Hari ini juga. Malam ini juga. Harus dilaksanakan pernikahan. Mau gak mau. Kamu harus menikah. Supaya. Tidak menghilangkan. Jejak leluhur. Dan memang kamu. Sudah seharusnya ini tahtamu. Sebentar. Ini pernikahan. Maksudnya pernikahan siapa? Aku. Padahal kan masih. SD itu kan? Nih. Oh. Jadi aku punya anak gaib satu. Berbentuk silomar. Sebentar. Sebentar. Maaf. Sorry. Ini pernikahan ini. Yang disebutin tadi itu. Itu saat di dalam mimpi atau? Dalam mimpi. Dalam mimpi itu? Iya. Oke. Tapi. Di kenyataannya. Aku punya. Anak gaib. Aku punya. Anak berbentuk buaya putih. Dan itu. Berada tepat di depan rumah aku. Rumah aku itu. Di sini rumahku. Di sini ada tanggul. Itu ada sungai. Namanya sungai Cisanggarung. Di situ ada buaya putih. Kerajaannya juga. Tepat bersampingan apa ya. Lurus ya. Garis lurus itu. Di situlah kerajaannya dia. Namanya Pangeran Bondan. Itu suami di. Cair. Lurus ya. Lurus ya. Berarti dengan. Sorry. Dengan siapa berarti? Saat itu. Dengan Pangeran Jayabaya. Jayabaya itu ada dua. Jayabaya di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oke. Jadi aku dinikahkan oleh Pangeran Jayabaya dari wilayah Jawa Barat. Aku gak perlu sebut nama asli beliau. Dengan sebutan aja ya. Karena itu menyangkut rahasia alam. Jadi singkat cerita. Akhirnya terlaksanalah pernikahan itu di hari ke-6. Sampai yang aku tahu. Jadi kayak aku tuh kayak dihipnotis. Jadi aku gak sadar. Jadi emang aku sudah berbalut baju. Tapi disananya aku merasa kayak aku dewasa. Bukan anak kecil. Jadi disana itu. Di bangsa gaib itu aku udah dewasa. Udah remaja lah ya. Dibilangnya. Usia 17 tahun. Termasuk apa? Postur tubuhnya juga? Iya. Oh. Sudah. Sudah dewasa. Sudah ya. Memenuhi syarat lah ya. Kalau 17 tahun itu kan. Apa ya. Istilahnya kayak kita menginjak dewasa ya. Sudah ini memang pada saat itu aku sudah mens. Oh. Sudah mens. Sudah hari pertama kali mens ya. Tepat sekali pas pertama kali aku mendapatkan mens. Nah akhirnya singkat cerita. Dan disitu tuh sudah ada gamelan. Sudah ada yang nari-nari. Sudah rame. Dan disitu ada karpet menggeligar warna hijau. Kemudian aku tuh jalan disini banyak ya. Kemudian disitu tuh aku tuh jalan beriringan. Sampai dengan aku duduk di suatu kayak kursi. Kursinya tuh berbalut emas semuanya. Dan disitu tuh aku tepat didudukan di kursi yang paling tengah padahal itu posisinya beliau. Dan aku punya tanda disini. Ini ditanda disini nih. Kalau sekarang ini baru muncul. Dulu gak pernah muncul. Jadi tanda ini muncul kira-kira sejak covid kemarin berapa tahun ya Put. Kurang lebih lima tahun. Lima tahun ini sejak aku dibukakan semua misteri kehidupan aku di masa lalu. Jadi itu muncul. Jadi dia berbentuknya kayak gini. Karena. Mahkota gitu ya? Iya. Jadi karena waktu itu kan aku dipaksa. Posisinya aku tuh antara. Kalau orang kena hipnotis kan mungkin beberapa jam kan dia akan sadar. Jadi antara sadar dan tidak sadar. Dan ketika aku mau disematkan mahkota itu. Aku sadar. Jadi diginiin terus akunya berontak gini. Jadi langsung kek gitu. Jadi berdarah. Berdarah. Makanya abis itu setelah itu tuh aku nangis. Tapi aku gak bisa berbuat apa-apa. Singkat ceritanya. Akhirnya setelah pernikahan itu kita berada di kamar. Dan disitu aku berontak nangis. Dia mau menyetubuin aku kan. Dan aku bilang jangan aku masih kecil. Jangan deketin aku. Akhirnya bunda datang. Ketika bunda datang aku menatap mata dia. Udah. Tiba-tiba tuh aku kayak yang ikut aja tidur. Itu hari ke-6. Dan aku sempat cerita. Dan mama bilang. Waktu malam itu juga itu terdengar suara gamelan. Itu dari maghrib sampai dengan pagi hari. Itu selama 7 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut? Iya. Suara gamelan? Iya. Di daerah sekitaran desa aku. Dan itu semua orang setiap maghrib itu udah. Gak ada yang berani keluar. Oh berarti semua yang ada di situ dengar? Dengar. Tau. Itu hari ke-6. Kemudian hari ke-7nya adalah aku terbangun dari tidur aku. Tiba-tiba aku gak tau. Aku tidak merasa kayak orang disetubuhin. Tapi aku merasa kayak tidur aja. Sampai akhirnya hari ke-7 itu aku tuh didatengin sama sosok anak kecil. Ganteng, putih. Dia pake baju kayak kerajaan gitu. Terus manggil aku mama. Aku kaget dong. Bangun-bangun tiba-tiba ada anak kecil manggil aku mama coba deh. Bangun kan kaget. Aku bilang. Kamu siapa? Aku tendang. Tiba-tiba pas aku tendang berwujudlah. Dia seekor buaya putih kecil. Oh ini udah bangun ya? Keadaannya bangun. Sesingkat itu di dunia gaib. Langsung melahirkan anak. Dan aku pun sempat nangis. Dan aku bilang. Bohong kamu ya. Kamu jangan bohong. Aku tuh masih kecil. Aku ini belum dewasa. Aku bilang. Kamu jangan bohong. Akhirnya si buaya ini. Ngadu ke ayahnya. Datang lah. Tiba-tiba dia marahin aku. Kamu itu ibu gak sayang sama anaknya. Masa sama kamu sendiri ditendang. Kamu siapa? Kamu tuh bukan siapa-siapa aku. Aku bilang. Aku ini suami kamu. Berantem lah kita. Datang lah bunda. Akhirnya. Sudah-sudah nak. Udah biarin tinggalkan kami berdua. Aku dinasehatin. Dan aku gak terima saat itu. Aku nangis. Dan aku tuh bilang. Kalian tuh jahat sama aku. Aku bilang. Aku masih kecil. Aku ini masih sekolah. Kalian udah nikahin aku. Tanpa aku mengetahuin itu semua. Aku gak terima. Aku bilang. Aku itu manusia. Kalian itu siapa? Dan aku gak sadar. Kalau mereka tuh bangsa yang bajin ya. Karena masih kecil kan gak tau ya. Posisinya. Akhirnya aku nangis. Dan sampai nangisnya tuh. Bener-bener yang aku marah semua. Aku obrak abrik itu kamar. Sampai akhirnya bunda tuh cuma nangis. Terus dia natap aku nangis. Terus. Memang dunia kita berbeda ya. Kata dia nangis. Terus dia bilang gitu. Terus mau kamu apa? Aku mau pulang. Aku mau pulang. Aku mau ketemu ibu aku. Ini bukan dunia aku. Tapi kamu putri aku. Kamu yang akan meneruskan tahta aku. Enggak. Aku gak mau. Aku bilang gitu. Sampai akhirnya ketika aku nangis. Terus dia cuma bilang begini. Nah perlu kamu ketahui. Bahwa ketika kamu memilih di dunia. Kamu akan mengalami banyak penderitaan. Dan ketika kamu sudah memilih di dunia. Kamu bersiap-siap bahwa kamu akan susah mendapatkan jodoh. Kecuali orang itu memiliki kesaktian. Kamu akan mengalami kehidupan yang sangat akan menyakitkan dalam kehidupan kamu. Mengalami banyak kegagalan. Dan juga banyak hal-hal yang akan menyakiti kamu. Lingkungan sekitar kamu. Itu kenapa aku menarik kamu ke dunia aku. Karena aku tidak mau kamu terluka. Karena manusia itu jahat. Beda dengan kami di sini. Kami semua menyayangi kamu. Kamu putri aku. Aku berhak melindungi kamu. Aku berhak untuk menentukan masa depan kamu yang terbaik. Terus aku bilang. Aku ini manusia. Aku bukan seperti kalian. Dan aku memilih kehidupan di dunia. Apapun itu resikonya. Aku sudah siap. Karena aku sayang sama ibu aku. Dan aku punya ibu dan ayah yang memang yang melahirkan aku. Tapi kamu anak aku. Kata dia. Aku nangis. Dan benar-benar yang aku tuh merasa aku mau bunuh diri saat itu. Pada akhirnya stop. Kata dia. Ya sudah. Kalau kamu sudah memutuskan itu. Kamu akan mendapatkan karmamu sendiri. Ingat-ingat kata ibu. Hanya satu orang yang akan mampu menikahi kamu. Kalau dia tidak memiliki ilmu yang tinggi. Dia tidak akan pernah bisa menjadi suaminmu. Dan memang saat itu akhirnya aku mengutuskan pulang. Ya sudah. Akhirnya aku. Di samping kamar aku kan ada danau itu tadi. Akhirnya ya sudah. Ke situ aku melihat buaya banyak banget. Karena aku takut kan. Tidak usah khawatir. Semua itu adalah pengawalmu. Mereka adalah pengawal kamu. Kamu tidak usah takut kata dia. Akhirnya kita terjun bareng-bareng. Tiba-tiba sebelum kamu pergi aku akan membekalkan kamu. Kata dia. Pergilah kita ke suatu gua. Di dalam gua itu ternyata terbuka banyak emas. Banyak macem-macem. Aku disuruh ambil bekal. Cuman aku bilang aku tidak mau itu semua. Aku ingin hidupku berharga. Dan bisa berguna buat orang banyak. Aku bilang aku tahu kalau memang ini menjadi tugasku. Aku akan terima. Apapun karma dalam dunia aku. Aku akan terima. Dengan lapang dada. Cuman aku minta. Aku minta. Kalau emang bunda sayang sama aku. Lindungin aku. Dampingin aku. Akhirnya aku ngambil satu tanda mata. Itu batu. Batu biasa. Dan aku karena aku tidak kepikiran mau dunia ini. Karena aku pengen cepat pulang. Akhirnya aku ngambil batu itu. Dan dia menyerahkan satu kunci sama aku. Ada kuncinya tapi aku gak akan pernah. Itu bentuknya jahit juga. Dan dia bilang ini. Ini semua milik kamu. Sewaktu waktu kamu membutuhkan ambillah ini hak kamu. Habis itu aku diantar ke daratan. Dan aku disambut oleh sembilan orang itu tadi. Aku dipeluh. Dan aku ketemu ibu aku. Sudah itu hari ketujuh. Dan pada hari ketujuh Pak Kiyai datang. Sudah aku udah selesai. Pak Kiyai bilang gitu. Sudah selesai. Sampai akhirnya. Tapi malam ini. Ibu harus tungguin ya anaknya. Terutama maghrib. Jangan sampai ditinggal. Mama aku pergilah untuk sholat. Ketika mama sholat. Aku melihat suara gamelan. Dan bukan melihat lagi. Aku mendengar suara gamelan. Tiba-tiba tuh semua kamar aku tuh kosong. Dan aku melihat. Apa? Kereta. Suara kereta. Kutuk-kutuk gitu kan. Ada suara air. Gemercik. Ombak air. Kemudian suara kereta. Tiba-tiba turun lah dia dari tangga. Aku langsung. Mama. Aku teriak. Pembantu aku datang. Terus aku langsung begini lagi. Mama. Mama. Udah. Aku pingsan. Itu apa yang dilihat Kak Sonia? Ya itu sosok bunda itu tadi. Oh. Tadi. Tadi mau jemput aku. Cuma dia terakhir aku dengan. Anakku. Anakku sambil nangis. Udah. Itu. Oh. Ini maaf sebelum. Boleh gak sih kita? Kalau gak boleh gak apa-apa. Kasihin lihat tandanya. Kalau boleh aja sih. Tapi kalau gak boleh gak apa-apa. Nanti aja. Kayaknya ada di foto. Di video aku. Nanti aku share ya. Oh. Oke. Itu berarti setelah. Sudah. Hari ketujuh. Ya. Abis itu dia gak pernah. Sampai sekarang gak pernah sama sekali. Kalau sekarang. Insya Allah selalu ada. Bersama aku. Dan pingin. Oh. Tapi sudah bukan yang. Mau mengajak. Tidak. Tapi kita sering komunikasi. Terutama kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan. Alam semesta. Dia pasti menyampaikan kepada aku. Di rumah aku mah sering. Kadang dia suka tidur. Kadang-kadang kalau aku sama suami aku lagi tidur. Kadang-kadang dia suka ngeliat. Lagi bunda lagi tidur. Dia gak berani. Dia pasti keluar. Gitu. Jadi dia sering datang. Sebelumnya saya mau tanya. Jadi. Bekel yang di. Kasih ke kakak ini. Itu apakah termasuk. Berarti yang bisa kakak melihat. Ngerasakan. Segala macam. Yang bisa kakak lakukan saat ini. Iya. Termasuk bekalnya. Dan bukan hanya. Aku belajar bukan hanya pada dia. Tapi aku belajar dari dua dunia. Karena disini juga aku punya leluhur. Yang aku yang juga. Selalu mengajarkan aku. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi aku berimbang. Makanya ketika aku. Tentang alam semesta. Pasti. Bunda yang akan. Mengajarkan aku tentang. Bagaimana mengendalikan alam semesta. Tapi kalau untuk. Ajaran agama. Yang aku selalu bilang. Duh. Luruskan. Luruskan jalanmu. Luruskan. Ibadahmu. Jadi. Disini nih. Tandanya. Ini lurus. Kuku aku lurus. Semua lurus. Sampai. Di tanda kaki itu. Lurus. Itu tandanya. Makanya. Tidak semua orang. Memiliki tanda itu. Banyak orang kan. Sekarang ngaku. Ini ini. Tapi kalau aku. Gak perlu. Menyatakan diri aku siapa. Tapi. Insya Allah. Ketika dia. Bilang bahwa. Dia masih keturunan dari ini. Dia pasti akan tahu. Sebenarnya. Kalau emang dari keturunan itu. Dia punya tugas. Yang sangat penting. Yaitu. Yang penting. Luruskan hati kamu dulu. Luruskan pikiran kamu. Luruskan niat kamu. Ibadahmu hanya untuk Allah. Gitu. Dan aku sempat. Beberapa tahunnya. Kemarin. Kalau gak salah tahun kemarin. Aku berkunjung. Ke wilayah Jogja. Aku memang niat kesana. Dan aku ketemu satu. Satu kiai. Yang memang. Dari keturunan. Dari tujuh sembilan orang. Sembilan orang yang. Ngawal aku itu. Dia bilang. Jangan mendekat. Cuman aku tuh disitu ya. Ya karena ibu sama anak. Yang udah lama gak ketemu. Itu gimana ya. Walaupun kita setiap saat. Bisa dateng. Cuman kan. Itu kayak memori. Ketika waktu kecil dibuka gitu. Jadi. Aku tuh melihat. Yang namanya. Oh semegah ini ya. Gitu dulu. Aku pernah disitu. Itu aku melihat. Bahkan disitu. Orang gak berani mendekat. Aku diri itu aja. Kayak hampir aku jalan kesana. Terus. Akhirnya aku ditahan. Jangan dok. Nanti kamu hilang. Tiba-tiba datanglah sosok yang. Kakek yang itu. Duh. Udah cukup. Kamu belajarlah. Pergilah ke Cerbon. Gini. Maaf ya. Sebelumnya. Kakek yang ini tuh. Berarti kan bangsa yang sama ya. Bukan. Dia sosok manusia. Kakek yang disebut tadi ini berarti. Bukan dari. Bukan bangsa jin. Kalau yang bunda tadi kan. Bersuduknya bangsa jin. Jadi kalau dibilang itu. Aku adalah. Ini juga aku baru mengetahuin. Tentang sejarah aku. Ketika kemarin. Aku pergi ke Keraton Kanoeman. Ada salah satu. Dari. Keluarga dari Keraton Kanoeman. Bilang. Dia kan menginterogasi aku. Sejak kapan kamu bisa ngobatin. Sejak kapan. Aku cerita bikinnya. Terus dia bilang. Oh. Ternyata kamu yang disebut. Sama yang buyut. Bahwasannya nanti ada keturunan. Dari bangsa Cerbon. Dengan bangsa jin. Itu kamu. Jadi. Aku ini adalah. Percampuran antara. Bangsa jin. Dan. Itu tadi. Dua dunia. Tadi sempat mikir. Dipikir tuh kakek. Yang dari tadi diceritain itu. Karena ceritanya. Lewat mimpi kan. Saya pikir tuh kakek itu. Dia dari bangsa yang sama. Tidak. Karena dibilang cucu kan. Tidak. Itu ada kaitannya dengan sejarah di Cerbon. Dia seorang. Besar. Di Cerbon. Dan dia terkenal dengan. Apa ya. Penyebaran agama Islamnya. Kalau yang sembilan sosok itu. Dia juga masih murid salah. Mereka sembilan itu. Perkumpulan dari murid-muridnya beliau. Berarti masih manusia juga. Ada kaitannya dengan penyebaran agama Islam di wilayah Cerbon. Dia orang besar. Kalau itu kan aku ketemu langsung. Bahkan sampai sekarang ini juga. Beliau selalu mendampingi aku. Jadi aku berimbang. Kalau misalnya ada kaitannya dengan hal gaib. Pasti aku berkaitan dengan bunda. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang dengan kaitannya dengan agama. Atau misalnya yang berkaitan dengan kesesatan. Itu aku yang mengajarkan. Itu adalah kakak. Tapi dengan kemampuan yang kakak punya. Apakah bikin orang yang ketahu. Akhirnya malah kayak. Apa bahasanya. Berguruh ke kakak. Atau mencari tahu. Banyak. Banyak sekali. Bahkan. Banyak sekali juga. Beberapa orang yang sampai minta pesugihan lah ke aku. Sampai pengen jadi murid. Aku bilang aku nih manusia biasa. Aku tidak punya kemampuan apapun. Yang aku lakukan adalah. Berkat yang diberikan itu berkat dari. Yaitu. Jalani ibadahmu. Jalani sholatmu. Sholat malammu. Insya Allah. Ketika kamu sering melakukan sholat malam. Puasa. Zikir. Niscaya yang datang yang baik-baik. Tapi ini sebelumnya nih. Ini di luar topik yang agak bicaraan mungkin tadi. Sadi saat. Kayak cerita soal. Si kakek. Dan ada banyak orang yang tadi. Warna emas lah. Hijau segala macem. Ini jujur nih ya. Ini saya. Didorong-dorong nih. Berasa serius. Gak bohong. Iya. Nih. Dari tangan sampai. Saya digitu-gituin. Itu kenapa kak? Ini di luar-luar ini ya. Beneran ini. Gak bohong gue. Sumpah. Mereka ada di sini. Mereka selalu dampingin aku. Biasanya kalau orang yang bisa melihat atau indigo. Dia pasti akan melihat siapapun yang ada di belakang aku. Jadi ada kaitannya dengan sejarah. Apa ya. Babat tanah Sunda. Karena kan masih cucu ya. Anak cucu. Itu panjang mas. Kalau diceritain sejarah itu. Cuma ini singkatnya aja. Kenapa aku sampai hari ini mengalami itu tadi dari kecil. Dan memang dulu itu waktu kecil. Sempet aku tuh kalau maghrib aku sering hilang. Sering hilangnya tuh gimana maksudnya? Lompat dari rumah. Pasti aku udah nyari bunga melati. Dimana ada rumah yang ada melatihnya. Pohon melati pasti aku ada di situ. Dan mama aku pasti tau. Ini kalau udah hilang. Udah pasti ada di sana. Udah. Dan aku gak pernah merasa takut. Ini balik ke pertanyaan tadi. Tapi ini aman kan maksudnya? Aman. Yang sosok yang di Khaicang tadi. Bukan dari tempat ini kan? Bukan. Kalau tempat ini gimana? Kalau tempat ini banyak. Cuma insya Allah mereka juga masih dari. Ya masih ada kaitannya dengan Cerbon juga. Mereka sudah kenal aku. Makanya tadi kan aku agak sedikit ini. Karena merasa kayak di belakangin. Makanya aku tadi minta izin dulu. Karena biar bagaimanapun. Pusaka ini masih ada kaitannya dengan lelukur. Karena yang tinggal di sini pun masih ada kaitannya dengan sejarah keluarga aku. Masih satu jalur. Eh. Ini gue sumpah nih. Gak bohong. Yang tadi gue bilang itu. Itu bener-bener. Dari pala. Masalahnya cuma dari pala sama tangan doang. Kayak dipegangin gimana sih? Ya. Kalau misalnya sekujur tubuh. Mungkin merinding gak? Boleh gak aku mau menyampaikan? Karena beliau menyampaikan sesuatu hal sama emas. Eh menyampaikan apa kak? Silakan. Menyampaikan apa nih? Ya cuman ngomong biasa. Oh iya. Apa tuh? Dia bilang. Jadi cowok itu jangan penakut. Kayak gak punya Tuhan aja. Wah. Makanya tadi digini-gini kan? Iya bener. Ya bahwa dia itu ada. Dia ada dan dia melihat cowok kok penakut. Begituloh. Maham gak? Oh iya. Kayak gak punya Tuhan aja. Oke oke oke. Berarti ada yang kosong di situ. Wah itu mungkin. Eh itu mungkin. Iya bener tuh. Iya kali. Oke oke. Terbiasa gimana nih Vy? Jadi gimana menurutnya cerita dari kisah. Bukan kisah sih. Ini lebih tepatnya kisah hidup. Atau hanya itu ya. Gue jujur terpukal. Dari segala cerita itu. Dengan gue sebagai manusia awam. Dengan hal-hal yang demikian. Gue mendengar itu kayak. Wah ada ternyata yang kayak gini gitu. Dan justru. Sebenernya aku sekarang tuh kayak penasaran gak? Dengan kemampuan kakak nih. Kira-kira kakak bisa gak? Ini maaf ya kalau misalnya aku terkesan memancang tau sih. Bisa gak memanggil gitu. Bisa. Eh 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 eh. Eh kenapa? Kenapa apa? Aku akan panggil sebagian dari kalau yang kakek-kakek aku kayaknya nanti takutnya nanti jadi sirik dan musrik. Tapi aku akan panggil dari dunia lain. Dari bunda aku yang mungkin akan berinteraksi di sini. Boleh minta dupa gak sih? Boleh kan sih. Sebentar, sebentar, sebentar dupanya. Laksudnya boa banget pak. Laksudnya harap. Saatnya trabalhar. Eh gua kena banget nih. Gue buka. Gue kena. Nyalain kan sih? Ada pas panggap kalian. Gue pakai wadah. Ini kotak. Iya. Mau. Menunjukkan heksistensinya. Nanti siapa dulu yang mau masuk ya? Boleh di kedepanin lagi gak takutnya nanti yang masuk yang ini soalnya ada banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Lay 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 Allah selamat menikmati 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 kenapa sih gini deh mau tanya nih ini masih nggak udah ngatakan mau tanya apa saya tuh kenapa suka kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu tuh kenapa gampang berat kayak gitu ya tanyakan dirimu pernah dikir nggak ada yang bolong nggak ya ada kalau bolong soalnya bolong-bolong tapi ngantong kalau ngantong bukan bolong lagi tuh jebol aku masukin yang baik ya yang buat nguatin itu ya nguatin iman oh kalau nguatin iman mau saya jangan imin enggak jangan aduh masuk itu aku masih kayak tadi kayak karatu gitu nggak mau lah yang baik-baik yang baik-baik yang baik-baik udah udah-udah yang berisik udah ikutin aja eh jangan gitulah Bang ini lo mau gue pecat jadi pos bukan masalah mau jadi pos yaudah cipetan dan nikmatin nikmatin ya gimana sih kan biar gak ketengangan terus enggak bilangin biar buat proteksi ya cipetan tuh gitu jang bang bang ah dan gitu ya catrot yaudah yaudah